selamat menikmati di mata pelajaran IPA di minggu 9 kita masih membahas mengenai materi dan perubahannya jadi kan di minggu kemarin kita sudah mempelajari sifat-sifat materi dan untuk kali ini materi dan perubahannya atau materi yang selanjutnya adalah tentang atau mengenai perubahan materi nah disini perubahan materi terbagi jadi 2 atau perubahan materi itu ada 2 yang pertama ada perubahan kimia yang pertama ada perubahan kimia yang kedua ada perubahan fisika nah itu adalah perubahan materi jadi diingat perubahan materi itu ada 2 yang pertama ada perubahan kimia eh sorry, yang pertama ada perubahan kimia yang kedua ada perubahan fisika Nah, sekarang dalam perubahan kimia Jadi, perubahan kimia itu menghasilkan jad baru Dan bahwa reaksinya atau sifatnya akan berbeda dengan produksinya Jadi, sebuah perubahan kimia itu jadnya pasti akan menghasilkan jad baru atau secara permanen Jadi, jad baru yang dihasilkan dari perubahan kimia tersebut Jadi, intinya perubahan kimia itu menghasilkan jad baru atau permanen Contohnya apa sih perubahan kimia yang sifatnya permanen atau menghasilkan jad baru? Di sini contohnya ada misalnya sebuah garam Nah, garam itu termasuk ke dalam perubahan kimia Gimana maksudnya sih garam itu masuk ke perubahan kimia? Nah, di sini yang disebut yang namanya garam itu ada reaksinya, ada produksinya Nah, produksi atau sifat kimia dari garam itu sendiri kan Kita yang kita ketahui seperti sifat kimia NaCl Ya, atau Natrium SL Nah, kita sebut NaCl-nya itu Atau Natrium-nya itu adalah sebuah produksinya Nah, sedangkan unsurnya Ya, unsur dari Na-nya itu Natrium itu kan sangat reaktif Nah, sedangkan SL-nya slor itu racun Nah, jadi Garam yang sifat unsurnya itu Na sangat reaktif Sedangkan SL-nya racun Nah, itu kan seharusnya kalau digabungkan itu menjadi racun Ya, menjadi bahaya Tetapi Yang kita konsumsi garam yang kita konsumsi setiap harinya tidak ada apa-apa kan Nah, jadi Unsur dan produksinya itu Berubah menghasilkan jad baru permanen Ya, secara permanen Ya, karena garam itu mengandung iodium Ya Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan kimia Nah, seperti kemarin Perubahan kimia itu Seperti suatu benda yang mudah terbakar Ya, misalnya Kemarin pembakaran kertas Ya, kalau kertas dibakar Otomatis pasti menjadi abu Abunya apa bisa balik seperti semula Seperti ke kertas, tidak kan Nah, itu yang disebut dengan perubahan kimia Jadi menghasilkan suatu jad baru Nah, di sini Dalam perubahan kimia ada beberapa Ada beberapa perubahan Nah, yang pertama ada perubahan warna Nah, maksudnya di sini Perubahan kimia yang pertama adalah Perubahan Sorry Perubahan warna Nah, misalnya dicontohnya di sini ada sebuah Daging ayam Nah, jadi perubahan warna di sini Misalnya daging ayam ketika digoreng Direbus Dan dibakar Otomatis itu pasti berubah warna Yang kedua ada Perubahan suhu Nah, ketika kita Membakar kertas Contohnya ketika kita membakar kertas Kayu, lilin Nah, otomatis itu perubahan suhunya Akan berbeda Ketika kita membakar kertas Dan kita membakar Kayu Otomatis itu Perubahan suhunya Adanya perubahan Suhu Nah, yang selanjutnya Ada terbentuk gas Atau bau Nah, ketika Kalau kalian Pernah masuk ke lab Ya, lab kimia itu Pasti kalian akan Mencium suatu Gas atau bau Misalnya Pembakaran ester Pembuatan ester itu kan Baunya Wangi ya Tapi ketika senyawa Nah, itu Baunya sangat Menyangat Nah, kalau dalam Contoh sehari-hari Seperti makanan basi Atau tumpukan Sampah Ya, itu pasti akan Terbentuknya Bau Ya, dari Penghasilan jat baru itu Nah, itu Ya, yang terakhir ada Terbentuknya Endapan Ya, jadi terbentuknya Endapan itu Seperti Misalnya Susu sapi segar Ya, jika didiamkan Itu pasti ada Endapan ya Jadi, kalau kalian Bisa contohkan Kalian masukkan Susu sapi segar Ya, ke dalam Satu gelas Nah, kalian Diamkan aja Sejam, dua jam Atau tiga jam Kalian disitu Lihat Adanya Endapan yang Di bawah itu Ya, yang seperti Ampas Dan di atasnya Itu benih Nah, itu Salah satu Contoh dari Terbentuknya Endapan ya Nah, jadi Itu yang dimaksud Dengan Perubahan Kimia Oke, kita lanjut Nah, perubahan Fisika Nah, kalau tadi itu Dalam perubahan Kimia itu Menghasilkan Jat baru Atau permanen Nah, sedangkan Kalau di perubahan Fisika itu Tidak menghasilkan Jat baru Ya, jadi Di sini Cuman berubah Fisiknya saja Ya, tapi Tidak menghasilkan Jat baru Yang ada itu Hanya berubah Fisiknya saja Ya, seperti Kemarin Contohnya Ais krim Jadi, es krim itu Hanya teksturnya saja Yang meleleh Tapi, bentuknya Masih bentuk Es krim Nah, ya Jadi Perubahan Fisika itu Tidak menghasilkan Jat baru Ya, atau Perubahan Wujud Ya, jadi Yang dimaksud Perubahan Fisika itu Yang berubahnya Hanya wujudnya saja Hanya bentuknya saja Hanya bentuk Fisiknya saja Tetapi Jatnya masih Sama Ya Nah, di sini Misalnya Jat padat Menjadi Cair Misalnya Es Ketika membeku Ya, kalau dikeluarkan dari kukas Otomatis itu menjadi Cair Jatnya masih Tetap sama Ya Yaitu Es Atau air Ya Nah, itu Ya Dan Cair menjadi Gas Nah, itu yang dimaksud dengan Perubahan Fisika Ya Nah, contoh dari perubahan Fisika itu Yang pertama tadi ada Pelelehan Lilin Penyubliman Kapur Barus Pengecatan Tembok Pemisahan Nitrogen Dari Udara Ya Nah, itu yang dimaksud dengan Perubahan Fisika Ya Yang pertama tadi ada Perubahan Kimia Ya Kalau contoh dari Perubahan Kimia ini ada Pembakaran Kertas Fotosintesis Pencernaan Makanan Pembusukan Makanan Penggelantungan Oke Nah, contoh dari Pembakaran kertas Nah, contoh Pembakaran kertas Jika yang tadi Ibu contohkan Misalnya kertas itu Sudah dibakar Nah, si kertas itu Kalau sudah dibakar Ya, pasti menjadi apa? Menjadi abu kan? Gak mungkin menjadi Kertas lagi Nah, itu dari Pembakaran tersebut Menghasilkan Jat baru Yaitu Jat baru dari kertas itu Apa? A Abu Ya Nah, itu Ya Fotosintesis Fotosintesis itu kan Fotosintesisnya itu kan Atau fotonya itu Klorofil Sintesisnya itu kan Dari cahaya Matahari Ya Nah, itu ya Yang dimaksud dengan Perubahan kimia Dan perubahan Fisika Nah, ya Jadi, mungkin untuk materi Tentang materi dan perubahan Sudah habis materinya Ya Nanti silahkan kalian Pelajari Ya Dan pahami Apa yang dimaksud dengan Materi dan Perubahannya Ya Mungkin hanya itu Yang Ibu Sampaikan Selebihnya Kalian bisa melakukan Atau mengisi Atau belajar Di Google Form Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax